Saat kita mempertimbangkan pernyataan yang dibuat dalam Amsal yang keempat, ayat 20-22, bahwa firman Tuhan adalah obat bagi seluruh tubuh kita, kita mungkin menyebut ketiga ayat ini sebagai botol obat Tuhan yang hebat. Mereka mengandung obat yang belum pernah dirajik di bumi. Satu obat yang dijamin dapat menyembuhkan segala penyakit. Namun ketika seorang dokter meresepkan suatu obat, biasanya dia memastikan bahwa petunjuk minumnya tertulis dengan jelas di botol obat itu. Artinya, tidak ada kesembuhan yang bisa diharapkan, kecuali obatnya diminum secara teratur sesuai petunjuk dokter. Hal yang sama berlaku untuk obat Tuhan yang dicatat dalam kitab Amsal. Petunjuk-petunjuknya tertera pada botol itu dan tidak ada jaminan kesembuhan jika petunjuk-petunjuk itu tidak diikuti. Apa saja petunjuk tersebut? Ada empat. Yang pertama, Berilah perhatian kepada kata-kataku. Yang kedua, Bentangkanlah telingamu. Yang ketiga, Jangan biarkan hal-hal itu hilang dari matamu. Yang keempat, Jagalah hal-hal itu di tengah-tengah hatimu. Mari kita menganalisa petunjuk-petunjuk ini lebih dekat lagi. Petunjuk pertama adalah, Berilah perhatian kepada kata-kataku. Saat kita membaca firman Tuhan, Kita perlu memberikan perhatian yang cermat dan hati-hati. Kita perlu memusatkan pemahaman kita kepadanya. Kita perlu memberikan akses bebas dan tanpa hambatan kepada keseluruhan manusia batinnya kita. Seringkali kita membaca firman Tuhan dengan perhatian yang terbagi-bagi. Separuh pikiran kita dipenuhi dengan apa yang kita baca. Kita separuh lainnya lagi sibuk dengan hal-hal yang Tuhan Yesus sebut sebagai kekhawatiran-kekhawatiran hidup ini. Atau dalam Alkitab Terjaman lain, Dituliskan kepentingan-kepentingan duniawi. Kita membaca beberapa ayat, Atau bahkan mungkin satu atau dua pasal. Namun pada akhirnya, Kita tidak punya kesan yang jelas tentang apa yang telah kita baca. Perhatian kita kemana-mana. Jika kita melakukan dengan cara seperti demikian, Firman Tuhan tidak akan menghasilkan dampak yang Tuhan inginkan. Saat membaca Alkitab, Ada baiknya melakukan apa yang Yesus anjurkan ketika dia berbicara tentang doa, Yaitu, Masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintunya. Kita harus menutup diri kita di dalam kamar bersama Tuhan dan menutup di luar hal-hal yang ada di dunia ini. Kita berdoa. Bapak, Aku ingin belajar untuk fokus pada firmanmu tanpa terbagi-bagi dan dengan perhatian penuh. Tolonglah aku untuk membaca firmanmu dengan cara seperti itu, Supaya ia dapat melepaskan kesembuhan bagi rohku, jiwaku, dan tubuhku seperti yang aku butuhkan. Terima kasih untuk kuasa firmanmu dan pertolonganmu untuk meminumnya sebagai obat. Amin. Terima kasih. Terima kasih.